Intro Hai sahabat ceria berjumpa lagi bersama Kasabrina tentunya di program Dunia Ceria Sahabat ceria siapa disini yang senang bermain dengan teman-teman? Pasti banyak sekali ya dan pasti akan seru sekali bermain dengan teman-teman Tetapi di situasi seperti ini kita bermain-mainnya di rumah saja ya Tapi tenang untuk mengobati rasa rindu sahabat ceria bertemu dengan teman-teman dan bermain dengan teman-teman Kali ini Kasabrina akan membacakan sebuah cerita yang berhubungan dengan permainan Hmm tapi kira-kira permainan apakah itu? Ini dia Petak Umpet Buku ini ditulis oleh Pam Kuang Fu dan diilustrasikan oleh Fu Tong Hwing Buku ini dapat kalian baca di literasi cloud.org Pelantar Daring, Rum Turit Petak Umpet Sahabat ceria siapa disini yang pernah bermain petak umpet? Wah pasti seru sekali ya Kasabrina juga sampai ingin kembali lagi nih rasanya ke masa kecil Oh iya sahabat ceria tapi tau tidak ternyata bukan hanya manusia loh yang suka bermain petak umpet Hmm lalu siapa lagi? Ayo sahabat ceria kita baca bukunya bersama-sama Petak Umpet Badak sangat pemalu Ia selalu bermain sendiri di danau Bung Lon ingin bermain dengannya Ia juga mengajak hewan-hewan lain Wah Badak kamu lucu sekali Ayo bermain dengan teman-temanmu Ayo Badak ayo Hai Badak Bung Lon menyapa Maukah kamu bermain petak umpet bersama kami Yang menang gunting kertas batu bersembunyi lebih dulu Wah ternyata Bung Lon benar-benar ingin mengajak Badak untuk bermain Lihat dia juga tidak sendiri Dia mengajak teman-temannya yang lain Tapi kira-kira Badak yang pemalu ini Mau tidak ya bermain dengan mereka? Hewan-hewan lain tahu bahwa Badak hanya bisa menirukan kertas Dengan kakinya yang besar Jadi mereka semua sengaja menirukan gunting Karena pasti Badak yang harus mencari Wah teman-temannya banyak ide sekali ya sahabat ceria Hewan-hewan berpencar untuk bersembunyi Dimana mereka akan bersembunyi supaya tidak ditemukan Badak ya Lihat sahabat ceria sekarang Badak berjaga-jaga Sementara teman-temannya pergi untuk bersembunyi Kira-kira Badak akan kesulitan tidak ya untuk menemukan mereka? Badak mulai berhitung 5, 10, 15 dan setelah menghitung sampai 100 Badak membuka mata Kemana dia harus mencari? Lihat teman-temannya bahkan tidak terlihat satupun Wah hebat sekali ya teman-temannya bersembunyi Tapi Badak yang pemalu ini apakah dia bisa ya bertemu dengan teman-temannya? Ayo sahabat ceria kita lihat halaman selanjutnya Wah monyet memanjat sampai ke puncak pohon Monyet aku bisa melihat ekormu yang panjang Kata Badak kegirangan Wah ternyata Badak berhasil menemukan monyet Lalu Badak berjalan lagi untuk melihat kesekeliling Tupai bersembunyi dalam rongga pohon Badak pun berkata Tupai aku bisa melihat ekormu yang tebal Badak tersenyum Yeay lagi-lagi Badak berhasil menemukan teman-temannya Kelinci bersembunyi dengan gelisah di dalam gua Di luarnya Landak menutupi diri dengan bunga-bunga Badak langsung bisa menemukan mereka Landak dan kelinci kalian mudah sekali ditemukan Badak terkikik geli Wah hebat sekali ya Badak Mereka bermain petak umpat Badak pun bertugas mencarinya Dia menemukan mereka semua Badak pun terkikik geli Mereka bermain petak umpat Badak pun bertugas mencarinya Dia menemukan mereka semua Badak pun terkikik geli Wah luar biasa sekali ya Badak Dia berhasil menemukan kelinci Landak wah hebat sekali Tapi sahabat ceria Sepertinya masih banyak lagi kan yang belum ditemukan Ayo sahabat ceria kita bantu Badak untuk menemukan teman-temannya Nah saat Badak sedang mencari kesekelilingnya Tiba-tiba dia melihat ada tumbuhan yang bergerak-gerak Oh ternyata itu siput yang merayap pelan-pelan ke bawah daun Wah siput Badak berhasil menemukannya Lalu Badak pun mencari kembali kesekelilingnya Betet bersembunyi di antara dahan pohon Ia yakin bahwa Badak tidak akan menemukannya Namun karena warna bulunya yang begitu cerah Dengan mudah Badak dapat melihatnya Wah sudah banyak yang berhasil ditemukan Badak kan sahabat ceria Lucu sekali Lihat rusa bersembunyi di antara pohon-pohon yang tidak berdaun Beruang yang besar mencoba bersembunyi di balik bebatuan Aku bisa melihat persembunyian kalian Badak terbahak-bahak Haha ya benar saja Lihat rusa ini sangat jelas bisa ditemukan dengan Badak Sementara beruang Karena ukurannya yang besar Sehingga memudahkan Badak untuk mencarinya Kura-kura bersembunyi di dalam tempurungnya Ia berpura-pura menjadi batu Sementara katak bersembunyi di antara semak-semak Wah Badak bisa menemukan mereka berdua juga Tetapi hanya bunglon yang belum ditemukan Badak tidak dapat melihatnya dimanapun Hewan-hewan lain menggoda Badak Nah ini baru susah Sahabat ceria kira-kira dimana ya bunglon bersembunyi Kasihan Badak sampai kebingungan mencarinya Badak mencari bunglon dimana-mana Kakinya mulai lelah Dia mencari di semak-semak Tidak ada Dia mencari ke atas pohon Juga tidak ada Malah dia bertemu dengan lebah Kemudian dia mencari dengan burung Hmm burungmu juga tidak tahu dimana bunglon berada Lalu bunglon bersembunyi dimana ya sahabat ceria Badak duduk dengan sedih Ia berusaha tidak menangis Hewan-hewan lain merasa kasihan Kamu perlu petunjuk Tanya mereka Tidak aku tidak perlu bantuan Bunglon memang pandai bersembunyi Tapi aku akan segera menemukannya Kata Badak dengan sungguh hati Badak menunduk Dia memandangi permukaan danau Tiba-tiba ia memekik senang Bunglon aku menemukanmu Bunglon meringis aku bersembunyi di ujung tandukmu Hebat bukan? Wah sahabat ceria ternyata bunglon yang dicari-cari dari tadi Hanya bersembunyi di ujung tanduknya Badak Bagaimana bisa ya Badak tidak dapat menemukannya? Hal ini karena bunglon memiliki kemampuan untuk menyamar Atau menyamakan warna tubuhnya dengan sekitarnya Oleh karena itulah bunglon tidak dapat ditemukan dengan mudah oleh Badak Badak tertawa Ia tidak malu-malu lagi Sekarang giliranku bersembunyi Kalian semua harus mencariku Aku tahu persembunyian yang paling bagus Persembunyian yang paling bagus? Sahabat ceria tahu tidak Kira-kira di mana Badak akan bersembunyi? Ternyata Badak memiliki ide yang cemerlang Dia memiliki ide untuk bersembunyi di dalam air Wah kreatif sekali ya Badak Badak pun tidak malu lagi Ia senang bermain dengan mereka Kini saatnya Badak bersembunyi Teman-teman harus mencarinya Ah ya sahabat ceria siapa disini yang punya sifat pemalu sama seperti Badak Tidak apa-apa ya sahabat ceria Itu wajar kok Tapi sahabat ceria di rumah harus belajar ya Untuk lebih percaya diri Supaya banyak teman Seperti Badak Wah tidak terasa Kak Sabrina sudah 15 menit menemani sahabat ceria di rumah Itu artinya dunia ceria harus pamit undur diri dulu Tapi jangan sedih karena sahabat ceria masih bisa loh Untuk menonton kembali tayangan dari dunia ceria Di youtube channelnya dunia ceria Jangan lupa ya di like, komen, dan subscribe youtube channelnya dunia ceria daai tv Oh iya jangan lupa juga ya untuk follow instagramnya dunia ceria di at dunia ceria underscore daai tv Jika sudah Kak Sabrina tidak bosan-bosannya untuk mengingatkan sahabat ceria Yuk luangkan waktu 15 menit sehari untuk membaca buku Sekarang Kak Sabrina pamit dulu ya Sampai berjumpa lagi di episode selanjutnya Dadah Mereka bermain petak umpat Badak pun bertugas mencarinya Dia menemukan mereka semua Badak pun terkiki geli Mereka bermain petak umpat Badak pun bertugas mencarinya